Hai sekarang kalau misalnya bentuk Hai pembagian pecahannya seperti ini Hai satu dibagi satu perdua ya satu dibagi satu perdua pembagian kita rubah jadi perkalian Hai ya jadi satu yang ini nih ya siang ini dikali dengan mudah bukan satu perdua lagi kita balik satu perdua jadi dua persatu karena pembagian ini kita balik jadi perkalian jadi satu perdua kita balik juga jadi dua persatu kayak gitu ini kan satu bagi satu habis jadi sisanya kan dua berarti hasilnya dua aja gitu Hai nah selanjutnya tiga dibagi tiga perdua ya ya jadi tiga dikali nih tiga yang ini ya dikali dengan Hai dua per tiga karena kan udah dibalik ya tiga perdua kita balik jadi dua per tiga supaya jadi perkalian nah tiga dibagi tiga habiskan sisanya ya dua itu atau kalau mau langsung bisa kalau misalnya sama nih kan tiga sama tiga sama-sama di atas Hai ya sama-sama di atas ya berarti eh tiga dibagi tiga jadi satu ini dibagi tiga kan satu juga Hai ya kan sama-sama satu nah Hai satu perdua naik ke atas ya satu berdua naik ke atas karena kan disini kan satu sisanya ya Hai di pembagian kita jadi perkalian nah ini kan sisanya satu ini dua satu perdua naik ke atas jadi dua persatu di coret coret sisanya dua gitu sama aja sama ini terserah mau pakai cara yang mana Hai nah terus enam dibagi sembilan perlima berarti enam dikali lima per sembilan karena kita balik Hai ya enam sama sembilan sama-sama dibagi tiga kalau dibagi tiga ini hasilnya tiga enam dibagi tiga hasilnya dua dua kali lima dapat sepuluh per dibawah nyisa tiga jadi per tiga Hai nah kalau satu perdua dibagi enam Hai ya itu jadi satu perdua dikali enam itu sebenarnya 6 persatu sama aja ya karena kan 6 dibagi satu ya tetap enam kan kita nggak ngerubah soal ngerubah bentuk aja biar sama-sama pecahan ya Nah karena pembagian kita rumah berubah jadi perkalian 6 persatu itu jadi satu per enam sama dengan satu kali satu satu per dua kali enam dua belas ya Hai terus lima perlapan ini kita pembagian kita rubah jadi perkalian ini 16 persatu kita balik jadi satu per 16 kita balik jadi satu per 16 sama dengan lima kali satu lima per lapan kali 16 itu 128 Hai ya 8 kali 16 itu 128 ini ya Hai ini juga sama nih kita bikin per satu empatnya ya ya biar biar bisa sama-sama pecahan Hai ya biar bisa sama-sama pecahan jadi 7 per 5 15 pembagian kita balik jadi perkalian Hai nah 4 persatu jadi dibalik juga jadi satu per 4 7 kali 1 7 per 15 kali 4 60 ini kan udah udah nggak bisa dikecilin lagi ya nggak bisa dikecilin lagi ya nggak bisa disederhanain terus lanjut 4 per 18 dibagi 8 per 9 4 per 18 nah pembagian kita balik jadi perkalian jadi 8 per 9 juga kita balik jadi 9 per 8 gitu itu ada yang bisa dibagi enggak ada nih 9 sama 18 bisa dibagi 9 bagi 91 8 bagi 92 terus ini dibagi 4 jadi 2 ya kan nah sisanya di atas tinggal 1 per di bawah sisanya 2 kali 2 dapat 4 ya seperti itu jadi hasilnya nah selanjutnya 1 per 2 dibagi dengan 1 per 4 ya jadi 1 per 2 nah pembagian ini kita rubah jadi perkalian karena dirubah jadi perkalian ya ya terus selanjutnya selanjutnya 16 per 20 16 per 20 dibagi ya dibagi kita rubah jadi perkalian Hai ya terus 24 bagi per 25 kita balik juga jadi 25 per 24 Hai nanti ada yang bisa dibagi nih ya si 25 sama 20 kan masing-masing bisa dibagi 5 25 bagi 55 20 bagi 5 itu 4 nah ada lagi yang bisa dibagi 16 bagi 4 dapat 4 Nah terus 24 dibagi 4 dapat 6 ya di atas di atas nyisa cuma 5 Hai per di bawah nyisanya 6 jadi 5 per 6 gitu jawabannya ya Hai ya